Dalam video dari akun TikTok at Blok Bojonegoro, terlihat seorang anak berbaju oranye menghampiri wanita tua yang sedang menjemur baju. Akan tetapi, sambil marah-marah anak laki-laki tersebut malah menendang wanita tua yang ternyata adalah neneknya. Narasi video tersebut menyebutkan bahwa si anak dan neneknya itu merupakan warga desa Belaru, Kecamatan Pati. Dalam narasi juga dikabarkan bahwa kedua orang tua dari si anak sudah kewalaan dalam mendidik dan menyerahkan kepada neneknya. Lantas, hari itu, sang nenek ingin menjual laptop cucunya tadi untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Namun diduga sang anak tidak terima, sehingga dengan mudahnya ia menendang neneknya sendiri. Berdasarkan pantauan tribunjateng.com, memang benar bahwa anak berinisial H tersebut tinggal di desa Belaru. H sendiri diketahui masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar SD. Kepada pihak Dinsos, keluarga menyebut bahwa anak laki-laki itu adalah korban dari keluarga Broken Home. Karena orang tuanya cerai, bocah laki-laki itu pun dititipkan kepada neneknya. Apakah utah, eh, sudah? Terima kasih telah menonton!